Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menjaga dan merahkan, lingkungan desa yang tetap kestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, ada dan budaya desa yang terlindungi, semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama, desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan, butuh kekuinan yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasarnya akan bertambah, kita tidak boleh, sebab masih banyak tangan yang menghadapi, pengangguran pemuda desa harus diatasi, penurunan kemiskinan desa harus dihentikan, kekerasan terhadap perubahan harus dihilangkan, kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini, ini harus kita tuntaskan, jadi mari berdiri, mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan, tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam, mari membangun Indonesia dimulai dari desa, 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik, Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TVD. selamat menonton! Perkenalkan nama Abdi Nadi Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten Sadayana, Akang, Teteh. Perkenalkan nama Abdi Rijal, abdi di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah, dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi lebih seurdei anak-anak muda kreatif. Pokoknya mah, anu tiasa majukan desa-desa di era digital ayu nak. Kunaoncing nih, kupingkan sakedap. Soalnya, Indonesia teh malah katingali, lamun kan ayah hiji bulan, anu caang diluhur. Tapi Indonesia teh bakal lebih mugah, lebih katingali deh, lamun ayah serebu bintang, anu caang diluhur nak. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya, tinggal akang teteh mengikuti gerakan Ovoi. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoi, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoi, dari kesa, mundur, Indonesia. Terima kasih. 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 Kalau update, ya apa namanya? Sampai tadi tengah malam Sudah ada Rencana Gus Halim Ketemu Menteri Hukum dan HAM Supaya segera jadi Perusahaan Badan Hukum Karena minggu depan itu Pada tanggal 20 Itu ada Ya nama kegiatannya Krakornas Bumdes Se-Indonesia Isinya sebetulnya adalah Peluncuran Badan Hukum Apa namanya publik Bumdes ini Jadi bersama kalau Kalau melihat rancangannya itu Paling tidak ada Bapak Presiden dan delapan menteri yang memang Punya kaitan dengan Bumdes Supaya nanti di semua peraturan menteri Itu tentang Bumdes Itu turunan dari berbagai Peraturan pemerintah Di masing-masing kementerian itu Betul-betul Meletakkan Bumdes Dengan ruang Kegiatan yang sebanyak-banyaknya Yang saya ingin tunjukkan ini Gus Kocok Krakornas Badesa sekalian Bahwa ini Apa namanya Dari sisi yang netral Itu akhir tahun 2021 ini Menjadi penguji yang Adanya berbagai respons terhadap Perpres 104 Perpres 104 Itu memberikan Apa namanya Kalau di dalam ilmu-ilmu sosial itu Kejadian sosial itu adalah Penguji hipotesis yang paling bagus Jadi Sebagai penguji hipotesis itu ya Akan kelihatan Mau gak mau Kita akan berposisi Itu Itu yang Selalu Membuat Pihak Pihak Duduk di Posisinya Bisa memilih Posisinya Sebetulnya itu Jadi Kemarin Gus Kocok sudah Bijak itu Di bagian akhir Saling menghormati Posisi Karena memang ini Pasti Berbeda-beda Termasuk Posisi dari Kepala Desa Mau Mau di posisi mana Perangkat Desa Di posisi mana Mau tidak mau Kalau Jamannya dulu Eksistensialisme Di Apa namanya Awal abad Ke 20 itu Ini adalah Posisi-posisi Yang membuat kita Harus membuat Keputusan Jadi Memang seperti itu Pendamping Juga akan kelihatan Posisinya Di mana Kalau Di tempat kami Juga akan kelihatan Sosiolog Pedesaan Juga akan kelihatan Posisinya Ada di mana Tapi Itu memang hal yang menarik Jadi Nah satu hal yang Yang kita Pelajari Posisi-posisi Atau Pengujian Hipotesi Seperti ini itu Sudah muncul Sejak tahun 2014 Jadi ketika Undang-undang Desa Diketok Itu sudah Langsung muncul Sayap kiri Dan sayap kanan Kadang-kadang Kemudian jadi Sayap tengah Nah itu Tapi yang menarik adalah Kalau kita lihat Data-datanya Jadi kalau kita lihat Data-datanya Misalnya yang Menunjukkan ini ya Contohnya yang menunjukkan Bagaimana Peluang Hasil akhir Dari Masing-masing Posisi kita itu Sehingga mungkin Kita bisa lebih Bijak untuk Melihat ke Depan Jadi Yang bagian Kanan Itu Menunjukkan Apapun Gerak Atau Dinamika Yang Yang Ada di Lapangan Itu ternyata Hasil akhirnya Hampir selalu Sama Yaitu Bahwa Serapan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Itu 100% Kita Ingat Di Tahun-tahun Awal Itu 2015 2016 Itu Waktu itu Ada Protes Besar-besaran Tentang Pendamping Dan kemudian Ada Seperti biasa Akan selalu Diikuti dengan Pernyataan-pernyataan Kalau Pendampingnya Seperti ini Kalau Pendaftarannya Seperti ini Nanti Desa Tidak bisa Membangun Karena Desa Tidak akan Terserap Tapi Di akhir Tahun Ya terserap Juga Sampai 90% Lebih Kemudian Ada Juga Geger Di Tahun Beribu Bagaimana Pengawasan Terhadap Dana Satgas Dana Desa Kemudian KPK Kajian Lapangan Yang Mengatakan Harus Ada Tambahan Pengawasan Dari KPK Dan Sebagainya Tapi Kemudian Disitu Juga Seperti Biasa Ada Pernyataan Kalau Diawasi Terlalu Ketat Seperti Ini Kami Sebagai Kepala Desa Perangkat Desa Mending Tidak Usah Pakai Dana Desa Tapi Di Akhir Tahun Tetap Saja Kemudian Serapannya 90% Jadi Apapun Dinamika Yang Terjadi Ternyata Selama Ini Secara Statistik Datanya Menunjukkan Akhirnya Serapannya Juga Seperti Itu Jadi Kita Bisa Menduga Kalau Kondisinya Masih Sama Pola-polanya Seperti Ini Maka Tahun Jepan Itu Kalau Sekarang Kita Banyak Dalam Seminggu Terakhir Ini Banyak Muncul Pernyataan Pernyataan Berlawanan Kita Menduga Tahun Jepan Pun Hasilnya Juga Akan Serupa Jadi Di Apa Namanya Itu Kita Tahu Dalam 24 Jam Terakhir Ini Muncul Surat Dari Dan Kemudian Ada Berita-berita Dari Dari Asosiasi Kepala Desa Perangkat Desa Seperti Dan Kemudian Ada Surat Juga Dari Kementerian Desa Ini Apa Namanya Kami Ingin Menyampaikan Bahwa Kalau Pada Akhirnya Peluangnya Tetap Modelnya Seperti Ini Maka Yang Harus Lebih Didalami Itu Bagaimana Manfaatnya Bagi Warga Desa Dan Sejauh Pengalaman Yang Yang Diletakkan Di Desa Selama Ini Sepertinya Tidak Ada Yang Paling Tepat Saat Ini Kecuali Kalau Kita Menggunakan Basis Data Jadi Kita Sudah Punya Asumsi Bahwa Dengan Dinamika Apapun Maka Dana Desa Tahun Depan Itu Tetap Akan Tersalur 90% Lebih Jadi Meskipun Sekarang Ada Pernyataan Yang Berlawanan Data Kita Menunjukkan Bahwa Selama Ini Dinamika Dinamika Itu Selalu Diakhiri Dengan Penyerapan Yang Hampir 100% Artinya Apa Artinya Dana Desa Tersalur Digunakan Artinya Kegiatan Kegiatan Di Desa Juga Akan Dijalankan Lebih Dari 90% Jadi Dengan Demikian Keas Itu Pake Berbasis Pada Pengalaman Selama Ini Maka Tidak Ada Yang Lebih Penting Kecuali Memastikan Warga Desa Mendapatkan Manfaat Yang Sebanyak Banyaknya Jadi Memastikan Supaya Manfaat Yang Sebanyak Banyaknya Itu Ada Pada Warga Desa Karena Memang Seperti Dalam Undang-Undang Desa Pasal 78 Itu Memang Pembangunan Desa Bagaimanapun Tujunya Adalah Untuk Menguatkan Tujuannya Untalah Warga Desa Jadi Tidak Ada Tujuan Yang Lebih Otentik Kalau Bermas Tujuan Yang Lebih Mulia Daripada Kita Berpihak Kepada Publik Berpihak Kepada Kemanfaatan Kepada Publik Jadi Itu Hal Yang Kiranya Penting Untuk Kita Lihat Lebih Lanjut Dan Kemudian Yang kemarin Sudah sempat Disinggung Tapi Tidak sempat Muncul Di dalam PowerPoint 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 Kami bagi Kusocok Memastikan Itu Nah Ini adalah Pelajaran Dari Menggunakan Program-program Pemberdayaan Sebagai program Atau kegiatan Antara Ketimbang Langsung Menyerahkan Kepada Orang Miskin Jadi Ketika Kita Menggunakan Program Pemberdayaan Tidak Langsung Menyampaikan Kepada Orang Miskin Itu Ternyata Biaya Untuk Menurunkan Kemiskinan Itu Jauh Lebih Besar Jadi Itu yang Selalu Dihawatirkan Kita tahu Busalim Sejak Bulan Agustus Sudah Menyampaikan Ke Publik Bagaimana Supaya Lebih Tepat Sasaran Kepada Dalam hal Ini Kepada Orang Miskin Karena Saat Ini Yang Jadi Batu Penguji Kita Itu Hipotesis Kepada Kita Itu Adalah Bagaimana Soal PLT Dana Desa Nah Antara Memberikan Langsung Kepada Orang Miskin Dan Menggunakan Melalui Apa Namanya Itu Melalui Program-program Atau Kegiatan Pemberdayaan Itu Bisa Memiliki Hasil Yang Berbeda Ini Adalah Data Ketika Ada Anggaran Pemberdayaan Kemudian Anggarannya Itu Diselesaikan Lebih Dari 90% Artinya Dilaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Itu Kemudian Dilihat Sejauh Mana Perubahan Jumlah Dan Persentase Orang Miskin Di Tahun Berikutnya Jadi Sebagai Hasil Dari Kegiatan Pemberdayaan Tersebut Jadi Kita Tahu Tahun 2007 Ada Program Besar Pemberdayaan Nasional Nah Justru Ketika Semakin Banyak Program Pemberdayaan Semakin Banyak Fokus Kemiskinan Pada Saat Itu Ada Istilah Empat Empat Apa Namanya Empat Bagian Semacam Empat Pilar Untuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pada Pilar Untuk Langsung Memberikan Kepada Orang Miskin Pilar Melalui Ekonomi Pilar Melalui Infrastruktur Kemudian Pilar Melalui Kredit Seperti Itu Nah Ternyata Ketika Semua data Dikumpulkan Dan ini Kerabat Desa Sekalian Bisa Mencek Untuk Untuk Dana Kemiskinan Bisa Dicek Di Webnya Kementerian Keuangan Karena itu Ada Tiap Tahun Tapi Yang terakhir Terakhir Kemudian Tidak 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 Ada Fokus Pendanaan Nasional Untuk Kemiskinan Jadi Tidak Ada Data Itu Dan Kemudian Membandingkan Orang Miskin Tahun Berikutnya Itu Mudah Tinggal Dibandingkan Dengan Data BPS Tentang Jumlah Dan Tingkat Kemiskinan Dan Disitu Memang Kemarin kami Sampaikan Kalau kita Hitung Perjumlah Orang Miskin Itu Di Akhir 2014 2013 Akhir Itu Mengentaskan Mengurangi Atau Menghilangkan Satu Orang Miskin Itu Kalau kita Hitung Dengan Dana Kemiskinannya Itu Sampai Sekitar 400 Juta Jadi Lebih Banyak Kegiatan Di Samping Yang Diberikan Kepada Orang Makanya Di Tahun Itu Itu Sempat Kami Menulis Juga Bagaimana Nanti Bisa Dicek Di Internet Itu Tentang Miskin Makin Mahal Karena Justru Ternyata Program Yang Diatas Namakan Kemiskinan Selama Lebih Dari Lima Tahun Itu Sebetulnya Kami Menceknya Dari Awal Tahun 98 Dan Itu Ada Penurunan Artinya Semakin Efisien Tapi Sejak Tahun 2007 Itu Efisiensi Untuk Menurunkan Kemiskinan Itu Menjadi Lebih Rendah Dari Tahun Ke Tahun Dan Itu Yang Kemudian Memang Kalau Kita Hitung Seandainya Itu Langsung Diterima Orang Miskin Itu Maka Tapi Masih ada Pertanyaan Berikutnya Setulnya Berapa Yang dibutuhkan Untuk Orang Miskin Jadi Berapa Yang Dibutuhkan Kalau kita Mau Kita sudah punya Tadi sudah punya Apa namanya Pengetahuan pertama Bahwa Kita Menurunkan Tahun Depan pun Semua Kegiatan Akan Diterima Karena Desa Juga Akan Tahun Depan Kita Sudah Punya Pengetahuan Bahwa Kita Perlu Hati-hati Ketika Menggunakan Berbagai Instrumen Kegiatan Yang Tidak Langsung Yang Tidak Langsung Merujuk Kepada Orang Miskin Dan Bagaimana Dengan Dengan Jana Desa Di Desa Di Desa Juga Sama Peningkatan Ketika Ada Peningkatan Ketimpangan Di Desa Itu Ternyata Di Waktu Itu Waktu Itu Ketika Ada Sedikit Kenaikan Itu Memang Yang Mendapatkan Keuntungan Terbesar Itu Adalah Ketika Golongan Atas Di Desa Itu Turut Memperoleh Manfaat Dari Pembangunan Desa Jadi Kalau kita Lihat Di dalam Ketimpangan Ekonomi Ini Sebetulnya Di BPS Sudah Tersedia Datanya Tentang 40% Golongan Terbawah 40% Golongan Peninggah Dan 20% Golongan Atas Jadi Ketika Ada Kenaikan Dari 2017 Ke 2018 Ada Sedikit Kenaikan Gini Rasio Ini Kenaikan Ketimpangan Ekonomi Di Desa Itu Ternyata Kenaikan Itu Golongan 20% Teratas Di Desa Itu Naik Lebih Tinggi Daripada Golongan Menengah 40% Menengah Dan 40% Terbawah Artinya Apa Jika Dilepas Langsung Maka Yang akan Mendapatkan Manfaat Jauh Lebih Besar Itu Golongan 20% Di Atas Di Desa Jadi Sebetulnya Ada Upaya Upaya Kebijakan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sehingga Supaya Menahan Supaya Ketimpangan Di Desa Itu Tidak Meningkat Karena Sumber Dari Pemerataan Itu Saat Ini Masih Berada Di Desa Kekuatan Di Desa Di Dalam Perekonomian Datanya Menunjukkan Demikian Maka Kalau Di Desa Ketimpangannya Itu Betul-betul Naik Seperti Tahun 2014 Ke 2015 Itu Yang dirugikan Tidak hanya Desa Tapi Juga Negara Nasional Kenapa 2014 Ke 2015 Itu Naiknya Tinggi Itu Ketika Awal Dana Desa Dan Kemudian Penggunaannya Terutama Untuk Infrastruktur Ternyata Pemanfaat Infrastruktur Ekonomi Tertinggi Itu Adalah 20% Golongan Atas Jadi Waktu itu Kami Sampai Sampaikan Langsung Naik Tinggi Itu Memang Karena Yang Mendapatkan Manfaat Terutama Adalah Golongan Atas Makanya Ini Juga Semakin Menguatkan Bahwa Cara-cara Membangun Yang Jika Ingin Spesifik Kecuali Tidak Ingin Spesifik Kecuali Membangunnya Terserah Nanti Siapa Pemanfaatnya Tapi Jika Ingin Spesifik Itu Sejak Tahun 2007 Sudah Disadari Bahwa Memang Harus Berbasis Pada Data Dan Terutama Berbasis Pada Bagaimana Kondisi Orang Per orang Jadi Kondisinya Seperti itu Makanya Ketika Sekarang Kita Sedang Diuji Apakah Kita Akan Menggunakan Pernyataan Pernyataan Yang Sifatnya Non Data Ideologis Politis Dan Sebagainya Ataukah Kita Akan Kembali Kepada Data Jadi Kita Tahu Bahwa Saat Ini Dan Dalam Beberapa Hari Kedepan Ini Tentu Saja Akan Akan Muncul Berbagai Pernyataan Tapi Itu Penting Untuk Seperti Biasa Turun Kadang Panas Kadang Dingin Itu Kalau Kita Kembali Kepada Bagaimana Munculnya Realitas Hanya Tahunya Dari Data Itu Maka Kita Bisa Berbasis Data Tersebut Ada 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 Beberapa Hal Yang Menjadi Polemik Di Perpres 104 2021 Tentang Desa Yaitu Tentang Kemiskinan Lah Pasti Karena Itu Adalah BRT Dana Desa Kemudian Yang Kedua Berkaitan Dengan Apa Namanya Itu Ketahanan Pangan Dan Dewani Itu Pasti Berkaitan Dengan Apa Namanya Aspek Aspek Untuk Pertanian Untuk Pertanakan Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Tentang COVID Tentang COVID Itu Pasti Akan Berkaitan Dengan Bagaimana COVID Melanda Di Desa Desa Kita Nah Kalau Kita Lihat Kita Mulai Dari Yang Yang Paling Mudah Nah Yang Paling Mudah Itu Berarti Kita Mulai Dari Yang Nomor 3 Jadi Kalau Kita Lihat Yang Nomor 3 Itu Salah Satu Sumber Data Yang Kita Miliki Itu Ada Di Monef Dana Desa Makanya Penting Bagi Pendamping Tenaga Pendamping Profesional Untuk Selalu Mengupdate Setiap Hari Jadi Disisihkan Waktu Satu Jam Maksimal Satu Jam Gak usah Lama-lama Juga Maksimal Satu Jam Untuk Mengupdate Monef DD Nah Kita Melihat Di bagian COVID-19 Ini Jadi Di bagian COVID-19 Soal Yonasi Soal Yonasi Yonasi ini Yonasi RT Dan Penderita COVID-19 Ini Adalah Laporan Harian Jadi Ini Adalah Laporan Harian Ini Ada Kesalahan Pengisian Seperti Biasa Ini Kalau Minus Pasti Ada Kesalahan Pengisian Di Jawa Tengah Kita Apa Namanya Yang Kesalahan Pengisian Ini Harusnya Pendamping Bisa Memperbaiki Diri Sendiri Tapi Ini Adalah Data Hariannya Bahwa Zona Hijo Yang Masih Menyatakan Zona Hijo Karena Ketika Tidak Di Kalau Istilah Gosalim Tidak Di Obrai Tidak Tidak Muncul Ini Adalah Data Hari Kita Lihat Di Jawa Tengah Ini Yang Sekarang Ada Kata Kunci Anomali Sebetulnya Tidak Ada Yang Anomali Kecuali Bahwa Disitu Apa Namanya Itu Ada Nah Kalau kita Lihat disini Desa per desa Diserakin Kenapa Seperti itu Dan kemudian Kita Kita Lihat Aksi Tim Lawan COVID Meskipun Dari data Mestaf Desa Menganggarkan Untuk Pencegahan Dan Jangan Lupa Salah Salah Satu Salah Satu Apa Namanya Itu Salah Satu Hal Yang Sekarang Terasa Terasa Setelah Adanya COVID Itu Adalah Bahwa APBDs Untuk Bencana Itu Sangat Kecil Tidak Sampai 2% APBDs Untuk Bencana Itu Sangat Konsekuensinya Ketika Kemudian Muncul Bencana Itu Pasti Desa Akan Kesulitan Untuk Menangani Itu Jadi Apa Namanya Karena Memang Dan Itu Sebetulnya Masuk Akal Kenapa APBDs Untuk Bencana Itu Kecil Karena Dalam Konteks Pembangunan Kerusakan Itu Adalah Entropi Jadi Kerusakan Itu Adalah Entropi Sesuatu Yang Memang Dihindari Jadi Masuk Akal Kalau Di Dalam APBDs Itu Bencana Itu Selalu Kecil Tapi Ketika Kemudian Sampai Menjadi COVID Dan Sebetulnya Kita Sudah Sama-sama Tahu Bahwa Tidak Hanya COVID Tapi Di Desa Itu TBC Kemudian Apa Namanya Kematian Karena Penyakit Penyakit Itu Bisa Lebih Besar Daripada COVID Tapi COVID 19 Itu Itu Nis Kalau Sudah Kena Bisa Meninggal Tapi Persoalannya Adalah Penyebarannya Jadi Persoalannya Ada Di Penyebaran Sehingga Lebih Banyak Dilakukan Adalah Pencegahan Dan Kita Sudah Melihat Kalau Kita Melihat Data Di Kiri Ini Bagaimana Yang Tadinya Tidak Sampai Satu Persen Yang Paling Banyak Juga Dua Persen Di 2016 Tiba-tiba Di Tahun 2020 Melonjak Ke 37 Persen Jadi Ini Menunjukkan Memang Ya Memang Waktu itu Ada Aturan Juga Diatur Juga Supaya Lebih Banyak Untuk COVID Karena Kemudian Ini Sudut Pandangnya Adalah Apakah Karena COVID Karena Ada Pendanaan Yang Sangat Banyak Tadi Kemudian COVID Di Desa Itu Turun Apakah Kita Mau Mencoba Pendanaannya Itu Kemudian Berkurang Lagi Seperti Sebelumnya Hanya Kurang Dari 2% Dengan Kemudian Menjadi Sulit Untuk Menganggarkan Tidak Usah Pakai Istilah Kesulitan Untuk Musjid Dan Sebagian Kenyataannya Kita Selama Dua Tahun Terakhir Ini 2020 2021 Itu Banyak Musdes Bahkan Musdes Isinya Perubahan APBD Jadi Persoalannya Bukan Di Di Sana Tapi Persoalannya Adalah Realnya Realnya Kegiatan Untuk Penanganan Bencana Itu Dalam Dua Tahun Terakhir Ini Memang Tinggi Dan Itu Menjadi Basis Kita Apakah Kemudian Kita Akan Tetap Melakukan Atau Tidak Yang Perlu Dilihat Adalah Entropi Itu Adalah Mendiskusikan Di Sarapan SDG Desa Tentang Bencana Itu Yang Perlu Dipertimbangkan Namanya Risiko Itu Adalah Jadi Yang Itu Adalah Isinya Pasan Dari Bencana Itu Akan Terjadi Dan Kita Tahu Bahwa Ketika Sampai Ke 37% Anggaran Bencana Di 2020 Dan 2021 Itu Menunjukkan Bahwa Memang Memang Ya Memang Ini Satu Kondisi Satu Yang Besar Sehingga Membutuhkan Pendanaan Yang Sangat Tinggi Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Berikutnya Adalah Yang Yang Nomor Dua Yang Berkait Dengan Tahanan Pangan Kalau kita Duga Ini akan Dijalankan Maka penting Untuk Memastikan Berjalan Efektif Kemarin Pada Pada Waktu Membicarakan Hal serupa Kami Sampaikan Disitu Bagaimana Apa namanya itu Bani itu Bisa Dijalankan Dilihat ini sebagai Bansos Tapi harus Dilihat Kemanfaatannya Nah Sulit Untuk mencari Kemanfaatan itu Kecuali Tidak Diorganisir Dan tidak Berbasis Data Jadi Sebagai Selingan Waktu Tentang Bagaimana Guna Minggu lalu Kami Tuliskan Dan kemudian Kemarin Dimuat Dan isinya Sebetulnya Adalah Diskusikan Di dalam SDC Desa Ketika Kita Membicarakan Rencana Nah Ketika kita Membicarakan Mengenai Ketahanan Pangan Itu Ini Kita bisa Menggunakan Data Desa Gimana Itu akan Muncul Yaitu Tentang Ada Bagian Nomor Dua Jadi Soal Ketahanan Pangan Itu Ada di Bagian Nomor Dua Kita Mencek Bagian Ini Ini Contohnya Adalah Desa Di Srimulyo Ini Desa Yang Apa Desa Yang Disini Yang Didata Pada Minggu Ini Kalau Kita Ada Prevalensi Gisi Kurus Kurang Gisi Kurus Stunting Anemia Itu Diharapkan Tidak Ada Lagi Kemudian Ternyata Ini Masih Ada Satu Dua Or Kemudian Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif Ini Juga Ternyata Baru 81 Dan Yang Nomor Tiga Ini Yang Penting Untuk Ketahanan Pangan Jadi Tahun Jepan Itu Bagus Desa Untuk Menyiapkan Adanya Perdes Mengenai RT-RT Mana RT-RT Mana Yang Memang Perlu Mempertahankan Apa Namanya Itu Luasan Lahannya Jadi kita Bisa Bayangkan Perpres 104 Nomor 2021 Itu Bisa Sukses Ketika Ada Lahan Yang Memang Untuk Ketahanan Pangan Dan Untuk Ketahanan Pangan Hewani Jadi Memang Membutuhkan Lahan Untuk Seperti Jadi Ini Ada Aspek-aspek Ini Tergantung Trek Yang Bisa Dilihat Pada Level D Kita Sama-sama Tahu Pada Level Kesamatan Artinya Menggerakkan Desa-Desa Supaya Bisa Ada Ini Kalau kita Lihat Tadi Di Desa Yang Satu Ininya Blak Bawahnya Nol Tapi Berarti Sudah Memastikan Nah Desa-Desa Yang Seperti Inilah Yang Akan Lebih Siap Untuk Menjalankan Perpres 104 2021 Bagian Kedua Untuk Ketahanan Pangan Nanti Juga Bisa Dilihat Pada Aspek Pada Aspek Aspek Kapupaten Level Kapupaten Itu Sudah Sesiap Apa Ini Mohon maaf Ini Muternya Agak lama Karena Memang Ada Kesulitan Internet Di Kami Ini Di Jalannya Ini Ada Sedikit RT Di Kabupaten Ini Yang Memang Menggunakan Itu Dan Itu Ketahanan Pangan Tentu saja Kita Sama-sama Tahu Salah Satu Cara Melihatnya Kita Lihat Tadi Kembali Lagi Ke Desanya Cara Melihatnya Adalah Selain Tadi Melihat SDG Desa Nomor 22 Itu Tentu Saja Kita Melihat SDG Desa Nomor 15 Dan Nomor 14 Sehingga Kita Mengetahui Desa Kita Desa Dampingan Kita Desa Dimana Kita Menjadi Perangkat Desa Desa Dimana Kita Menjadi Kepala Isinya Pas Kawasan Lahan Yang Masih Banyak Lahan Baginya Ini Lahan Yang Memang Bisa Ditanami Jadi Dicek Di desa Kita Masing-masing Angka 33 Persen Itu Angka Yang Terutama Digunakan Oleh Kementerian PUPR Untuk Melihat Apakah Masih Ada Ruang Terbuka Hijau Yang Kemudian Itu Dianggap Sebagai Wilayah Yang Masih Sehat Suatu Wilayah Yang Masih Sehat Di Banyak Indikator Desa Itu Bahkan Isinya Adalah Apakah Masih Ada Hutan Di Desa Tersebut Nanti Dicek Di Sini Jadi Itu Untuk Apa Namanya Menunjukkan Atau Memperkirakan Apa Yang Ada Di Desa Kita Nah Untuk Rekomendasi Ini Mohon Maaf Ini Kesalahannya Ada Di Kami Jadi Dari Tim Teknis Sudah Menyampaikan Draft Kepada Kami Dua Minggu Yang Yang Lalu Tapi Mereka Belum Mengunggahnya Masih Bisa Tapi Tim Teknis Belum Berani Mengunggahnya Karena Kami Belum Memberikan ACC Jadi Saya Kira Mungkin Dalam Beberapa Hari Ini ACC Supaya Rekomendasi Kalau Sekarang Kita Lihat Beberapa Surat Yang Lalu Lalang Di Media Sosial Itu Kalau Kalaupun Memang Harus Ada Musjid Ulang Misalnya APJS Di Perbaiki Kembali Yang Sudah Kita Lakukan Selama Dua Tahun Terakhir Itu Punya Punya Patokan Diperbaikinya Seperti Apa Jadi Makanya Perlu Kembali Ke data Desa Kita Sendiri Untuk Melihat Yang Yang Seperti Itu Jadi Memang Sebentar lagi Kami Ini Kemudian Untuk Bagaimana Penggunaan Untuk Golongan Menyampaikan Bahwa Bagaimanapun Harus Efektif Dan Apakah BLT Dana Dana Desa Itu Akan Bisa Efektif Untuk Menanggulangi Kemiskinan Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Itu Belum Sepenuhnya Belum Sepenuhnya Jadi Makanya Perlu Strategi Lebih Khusus Supaya Lebih Efektif Lagi Jadi Kalau Kita Lihat Meskipun Tentu Saja Dari Data Itu Kemudian Seperti Biasa Yang Penting Adalah Sudut Pandangnya Cara Menginterpretasinya Seperti Apa Kita Kemarin Sudah Melihat Bahwa Bagaimanapun Kenyataannya Adalah Selama Pandemi Itu COVID Kemudian Ada Peningkatan Jumlah Orang Miskin Persentase Orang Miskin Meskipun Memang Sangat Jauh Dari Sangat Jauh Dari Apa Namanya Sangat Jauh Dari Perkiraan Jika 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 Tidak Lebih Lanjut Kegiatan Kegiatan Lebih Lanjut Untuk Untuk Menangani Kemiskinan Dari Di Kota Maupun Di Desa Jadi Sudut Pandangnya Adalah Jika Tidak Ada BRT Apakah Artinya Kemiskinan Itu Akan Semakin Tinggi Lebih Tinggi Dari Kondisi Sekarang Itu Kita Kita Bisa Membandingkannya Dengan Bagaimana Kemungkinan Ketika Pertama Kali Tidak Tidak Sampai Tidak 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 Waktu Itu Jaring Pengaman Maka Pada Saat Kita Pada Waktu Itu Apa Namanya Itu Pada Saat Kita Belum Pernah Punya Pengalaman Untuk Membuat Pengaman Sosial Itu Kemiskinannya Naik Sangat Pesat Jadi Kalau Kita Lihat Tahun 96 Sampai 99 Masa-masa Ketika Mulai Muncul Itu Kemiskinan Kemiskinannya Semakin Naiknya Tinggi Perkiraannya Adalah Di atas 5% Di atas 5% Jadi Kementerian Desa Sempat Menghitung Bahwa Jika Tidak Ada Tidak Ada Jaring Pengaman Sosial Itu Kemiskinannya Akan Makin Tinggi Tapi Realnya Tetap Kemiskinannya Naik Tetap Kemiskinannya Naik Meskipun Naiknya Sedikit Jadi Memang Kalau Kita Lihat Efektifitasnya Itu Adalah Tidak Sampai Membuat Kemiskinan Itu Naiknya Pesat Tapi Tetap Naik Makanya Strategi Strategi Untuk Penanggulangan Karena Toh Ternyatanya Kemiskinan Juga Tetap Naik Selama Pandemi Ini Meskipun Naiknya Sangat Sedikit Terutama Di Desa Jadi Jadi Seperti Makanya Kita Perlu Kembali Berbalik Kepada Data Kondisi Di desa Di desa Kita Masing-masing Seperti Apa Untuk Menjalankan Perpres 104 2021 Yang Bagian Pertama Jadi Sampai Ke Berapa Jadi Nanti Daftar Orangnya Tentu saja Sudah bisa Dilihat Masing-masing Jumlahnya Berapa Siapa Orangnya Dan kemudian Sudah mendapatkan Jaring Pengaman Sosial Itu Berapa Kemudian Mendapat Bansos Berapa Mendapat Asuransi BPJS Berapa Itu Semuanya Sudah bisa Dilihat Sehingga Bisa terbayang Yang kemarin Disampaikan Oleh Gus Kocok Itu Meskipun BLT Menurut Gus Kocok Kemarin Mungkin Tidak efektif Makanya Kita Harus Sambil Menggunakan Berbagai Instrumen Lain Berbagai Kebijakan Lain Di level Desa Untuk Mengurangi Kemiskinan Jadi Dalam Konteks Data Dalam Konteks Pendataan Sebetulnya Hipotesis Atau Pengujian Dari Perpres 104 2021 Itu Adalah Kita Cek Kalau kita Sepenuhnya Mau Merancang Berbasis Data Apakah Kemudian Akan Tercapai Harapan-harapan Yang ada Di sana Tapi Kalau kita Ya Boleh Juga Jenis Hipotesisnya Kan Bisa Dibalik Kita Sengaja Tidak Tidak Melakukan Basis Data Dan Apakah Hipotesisnya Di akhir 2022 Nanti Tidak ada Kesuksesan Berkaitan Dengan Nomor 1 2 Dan 3 Jadi Memang Namanya Juga Hipotesis Memang Perlu Diuji Seperti itu Khusus Khusus Tentang Hal Ini Bulan Atau Untungnya Desa Itu kan Saat Memilih Datanya Dengan Mudah Dengan Mudah Bisa Menunjukkan Data-data itu Penting Bagi Desa Untuk Melakukan Hal itu Jangan Jangan Lupa Kalau Sudah Bisa Melihat Kalau Sudah Bisa Kalau Sudah Bisa Melihat Di dalam Dashboard SDGs Itu Nilai SDGs Pasti Bisa Melihat Di Miskin Extreme .kemen Desa .go .id Siapa Orang Yang Miskin Extreme Siapa Yang Tidak Tadi Ini Contohnya Desa Sri Mulyo Tadi Bisa Dilihat Berapa Jumlah Orang Miskin Kita Lihat Paling Akhir Berapa Ada 5.587 Orang Miskin Di Desa Ini Eh Sorry Ada Saja Disini Yang Tidak Miskin Kita Lihat Saja Nanti Di Rekap Nya Karena Desa Bisa Melihat Rekap Nya Kalau Di Atas Desa Kan Tidak Bisa Ini Juga Kelihatan Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Yang Kemarin Sempat Di Apa Namanya Disampaikan Kuskocok Di Akhir Benar Itu Bahwa BLT Itu Satu Bagian Kalau Kita Ingin Membereskan Itu Dan Menyampaikan Kepada Publik Bahwa Benar-benar Tidak Ada Orang Miskin Di Desa Kita Yaitu Tinggal Gampang Dicek Kebutuhannya Kalau Semua Kebutuhan Ini Sudah Nol Ini Kita Lihat Kebutuhannya Saja Tinggal 15 Dari Peluang Terbanyak Kebutuhan Itu Adalah 67 Jenis Kebutuhan Warga Dan 19 Jenis Kebutuhan Keluarga Berarti Sekitar 67 Ditambah 19 Berarti 86 Jenis Kebutuhan Dari 86 Jenis Kebutuhan Di Desa Ini Hanya Perlu 15 Jenis Kebutuhan Coba Dilihat Kebutuhan GPS 5.587 Masih Ada Kebutuhan GPS Untuk Perbaikan Atap Rumah 11 Rumah Untuk Memastikan Air Bersih Bisa Sampai Ke Dalam Kamar Mandi Masih Butuh Di 3.961 Rumah Yang Rumahnya Masih Perlu Dikeramik Ada 3 rumah Jadi Kita Sekarang Desa Sekarang Bisa Memiliki Bayangan Sendiri Bisa Memiliki Pegambaran Sendiri Sejauh Mana Kita Akan Bisa Merespon Merespon Supaya APB Deskita Itu Efektif Dan Kemudian Dana Desanya Bisa Digunakan Sebanyak-banyaknya Untuk Kepentingan Bersama Kalau Kita Menggunakan Istilah Menteri Desa Sebelumnya Menteri Eko Itu Menyampaikan Bahwa Kalau Dana Desanya Efektif Itu Juga Punya Ekor Politik Memiliki Efek Samping Politik Bagi Kepala Desa Dan Perangkatnya Yang Tinggi Juga Yaitu Untuk Dihormati Jadi Kenapa Ini Semua Penting Kembali Lagi Kami Sampaikan Sejak Awal Tadi Bahwa Bagaimanapun Dinamika Yang Tumbuh Pada Saat Ini Kalau Kita Belajar Dari Tahun Ketahun Bagaimana Desa Menggunakan Dana Desa Dan APB Desnya Itu Posisinya Bahwa Lebih Dari 90% Dana Itu Akhirnya Dimanfaatkan Maka Kalau Posisinya Selalu Seperti Ini Yang Paling Rasional Itu Menyelamatkan Warga Desa Yang Menggunakan Secara Se-efektif Mungkin Dan Cara Untuk Menggunakan Se-efektif Mungkin Itu Adalah Tentu Saja Berbasis Data Kemarin Ada Dalam Satu WA Grup SDC Desa Pendamping Perempuan Dari Jawa Tewer Menyapai Ternyata Semuanya Berbasis Data Jangan Lupa Bahwa Sekarang Tidak Hanya Nasional Tapi Justru Desa Sudah Bisa Melakukan Itu Di Diputesis Sosial Saat Ini Sebetulnya Kita Semua Bisa Mengujinya Macem-macem Salah Satu Yang Kami Usulkan Adalah Bagaimana Kalau Kita Mengujinya Dengan Data Sehingga Nanti Akhir Tahun 2022 Itu Akan Terlihat Ya Kalau Kita Menggunakan Basis Data Apakah Benar Tercapai Atau Tidak Jadi Menguji Perpres Secara Sosiologis Atau Partisipatoris Atau Melihat Implementasinya Di lapangan Bisa Kita Lihat Di Akhir Atau Desember 2022 Kedepan Hasilnya Seperti Apa Kalau Menggunakan Basis Data Sisi Desa Di Desanya Sendiri Seperti Apa Kalau Tidak Menggunakan Seperti Apa Seperti Itu Gus Kocok Kera Badisa Sekalian Jadi Satu Ini Mumpung Kita Sedang Dalam Proses Uji Hipotesis Sosial Jadi Kalau Event Itu Sebetulnya Adalah Penguji Hipotesis Dalam Ilmu Ilmu Sosial Jadi Apalagi Yang Kualitatif Dan Partisipatoris Jadi Ini Salah Satu Cara Kita Untuk Menanggapi Uji Hipotesis Itu Dengan Cara Tentu saja Kita tahu Tadi Di awal Basis Dari Pengalaman Yang Terekam Selama Ini Dan Kemudian Apa Yang Masih Mungkin Efektif Bagi Warga Terima kasih Oke Terima kasih Ini Mungkin Yang Pertanyaan Yang Tersisa Adalah Teman-teman Di Desa Sebenarnya Apakah Kamu memang Sudah Bisa Langsung Mengakses Data-data Yang SDC Itu Kemudian Apa Artinya Oh Capehan-capehannya Sudah sampai Dimana Dan seterusnya Atau Masih ada Kendala nih Gus Untuk Kemudian Bisa Mendapatkan Apa Informasi Datanya Ya Ya Gus Yang Migrasi Memang Masih ada Proses Migrasi Tapi Kalau yang Sudah Di Dashboard SDGs Itu Sudah Pasti Bisa Mendownload Gus Maka Saya Usulkan Pengalaman Kita Waktu Ada Desa-desa Terbaik IDM Yang Ternyata Belum Mendownload Hasil IDM Nah ini Jangan terulang Jadi Desa-desa Yang sudah bisa Mendownload Download saja Waktu kami Di Jogja Waktu itu Ada penugasan Di Jogja Dua mingguan Yang lalu Ada pertanyaan Dari Langsung Di forum itu Pertanyaan Dari Kadesnya Pertanyaan Dari Sekdesnya Pertanyaan Dari Tokoh Masyarakat Pertanyaannya Kapan kami Bisa mendownload Kemudian Dalam Forum itu Kebetulan Kami tunjukkan Desa itu Desa mana Ternyata Desa itu Sudah ada Di dalam Dashboard Artinya Sudah bisa Mendownload Jadi Jangan sampai Apa namanya Telat Informasi itu Seperti dalam IDM Desa-desa Terbaik IDM Kemarin Tidak Mengetahui Posisinya Begitu Gus Kocok Memang Mohon maaf Ini Yang bisa Mendownload Cek Oke Oke Untuk yang Bisa mendownload Admin desanya Ya 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 Gus Admin desa Oke Oke Jadi Mungkin ini Yang menjadi menarik Adalah Mungkin ada Sesi Apa Sesi yang perlu Dijelaskan Secara teknis Ini Gus Tentang Bagaimana Mendownload Dan bagaimana Melihat data Datanya itu Kemudian Siapa yang Bisa mengakses Kemudian Bagaimana caranya Mungkin ada Semacam Sesi khusus Memberikan contoh Supaya Teman-teman Teman-teman ini Apa Kemudian jadi Paham Karena Saya melihatnya Kemarin Di salah satu Grup Bumamanya Tanya Ngambil Apa Lihat datanya Dari mana Dan seterusnya Ternyata Teman-teman Masih ada Juga yang Belum Paham Walaupun Sebenarnya Oh mungkin Datanya sudah Ada Tetapi Karena Memang Tidak Paham Akhirnya Berasumsi Bahwa Data itu Mereka Belum Bisa Dapatkan Dan Mereka Beranggapan Bahwa Aplikasi Atau Websitenya Yang Belum Berjalan Dan seterusnya Jadi Mungkin ini Bagian-bagian Yang perlu Disosialisasi Perlu Disosialisasi Informasi Tentang Bagaimana Pemanfaatan Data Melakukan Penyecekan Data Yang Ada Di Apa Yang Ada Di Dashboard Dan Menurut saya Ya Ini Bagian yang Menjadi Penting Untuk Hari-hari Kedepan Dengan Sisa Dua Minggu Desember Ini Teman-teman Di desa Juga Mendapatkan Gambaran Bahwa Oh Kalau Bicara 104 Ada Minimal 40% Maka Dia Bisa Menyampaikan Bahwa Dari Data kami Kami Hanya Punya Warga Miskin Angkanya Segini Sehingga Yang Kemarin Disampaikan Ruang-ruang Untuk Kemudian Tidak Terpenuhi Kalau Kemudian Harus Tetap Dilakukan Kurang dari 40% Itu Sarat Aturannya Gimana Dan seterusnya Kita Akan Melihat Lebih lanjut Apakah Cukup Kemudian Musawara Desa Yang Disetujui Oleh Bupati Bahwa Kemudian Oh Ini Memang Sudah Tidak Ada Sampai 40% Dan seterusnya Mungkin Mungkin Itu Yang Bisa Kita Cermati Dari Pagi Ini Tapi Yang Jelas Dashboard Menjadi Penting Teman-teman Harus Memahami Dan Teman-teman Pendamping Bisa Juga Tidak Menjadi Bagian Yang Ikut Menyalahkan Ampa Keluarganya Kemudian Ampa Mengambahkan Bahwa Ini Masalahnya Data Dari Ampa Jakarta Yang Belum Keres Dan seterusnya Artinya Ada Bagian-bagian Yang Memang Yang Cukup Selesai Di Perut Saja Di Internal Kita Tidak Perlu Terucap Di Luar Kira-kira Seperti Itu Kerap Desa Teman-teman Pendamping Profesional Dan Kita Akan Tetap Bertemu Di Pada Sampai Jumat Pukul Sampai Pukul 7 Pagi Dalam Sarapan SDC Desa Mencari Pencerahan Pencerahan Untuk Memuliakan Desa Desa Di Indonesia Dengan SDC Desa Sampai Jumpa Salam Bagian Kenapa Desa Indonesia Mari Berdiri Separis Salam SDC Desa Salam Desa Ismu Terima kasih Desa Selam Jawa Jawa Barat Sampur Terima kasih Lama Desa Terima kasih Lama Abiteh Di Desa Rancah Kabupaten Ciamis Jawa Barat Ada 74.953 Desa Di Indonesia Tapi Masih Banyak Anak Muda Yang Tidak Melihat Potensi Desanya Dan Tidak Bangga Dengan Desa Desa Adalah Rumah Dan Kita Memulai Semua Karya Kita Dari desa Caranya tinggal akan teteh mengikuti gerakan Ovoi Bantu kami untuk menjalankan misi ini Membangun desa melalui gerakan One Village, One Youtuber Bersama Ovoi, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa Ovoi, dari desa untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pendidikan untuk masa depan desa, warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang menisikah dan murahkan Lingkulan desa yang tetap restari Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGIS Desa Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan Untuk BN yang tetap terjaga Fasilitas di desa semakin baik Pendidikan dasar yang terlindungi akan bertambah Kita tidak boleh melengkap Sebab masih banyak rancangan yang menghadapi Pengangguran pemuda desa harus diatasi Pendurunan kemiskinan desa harus dihentikan Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan Kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini Ini harus kita tunggaskan Jadi, mari berdiri Mari berdiri sebaris Berjajar bergandengan tangan Melupis kuntul baris Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal berdiri Mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa Dan perdesaan hanya di TV Desa News Unduh aplikasinya segera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!